ini ada bocah-bocah main ayunan pake jarik ya pake jarik terus dia temennya nyorot semua sisi ini gak sengaja dia ke situ lain nah disini dia mencorot entah kalian keliatan apa disini kayak ada yo guys kembali lagi di channel FHR Project nah jadi kali ini gue bakal ngebahas apa topiknya nah jadi kali ini gue bakal ngebahas sebuah horror yang muncul di FPP gue mungkin ada yang dari Indonesia ataupun luar negeri gue belum tau dan gue belum nonton sama sekali film-film horror ini tetapi di channel ini banyak banget buat kalian yang suka gue ngebahas horror why? kenapa? ya gue penakut emang so tapi sip gitu ya yaudah gue bakal ngebahas konten horror nah buat temen-temen nih yang belum klik tombol subscribe dan baru mampir ke channel ini kalian bisa klik dulu nih tombol subscribe dan jangan lupa pastikan kalian klik like share dan komen dan komen pada video ini dan buat temen-temen lagi gue minta tolong silahkan di follow akun halaman Facebook gue karena gue upload disitu juga ya silahkan di follow buat kalian yang suka di Facebook gue ada uploadan juga disitu oke mungkin sampai sini aja kita lanjut ke video like sekarang let's go ini adalah sebuah video yang pertama kita lihat oke kalau udah dilihat sebelum memulai video ini kayaknya lagi ada di suatu ruangan ya belakangnya ada hordeng terus disini dibilang ditungguin gendoroa sehabis lahiran oke berarti dia lagi di rumah sakit ya ya anjir anjir oke oke kita lihat ini ada sosok pria yang mencoba ngerekam menggunakan kamera layar depan polos banget oke kita mulai oke disini kita bisa lihat ada anaknya oke ada anaknya ada anaknya wajib apa tuh apa tuh apa tuh guys bentar ini anak itu kaki siapa ini kaki siapa ini kaki siapa kaki siapa ini guys oh mungkin istrinya ya lagi hamilan tapi disini ada orang ini ada orang ini 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 oh tapi kok gendoroa nya kecil gue kira gendoroa itu besar guys eh duduk dia apa nih gimana nih bentuknya oke kita lihat ya komen dari kalian dari ajus pamungka skui bojomo bro oh istrinya ya tapi istrinya masa iya guys istrinya kayak gitu amin mudah-mudahan dateng yang asli oke percaya gak percaya gak percaya sih pas aku lahiran juga ada yang deketin di box anakku itu tadi video yang pertama hmm gimana temen-temen apakah itu menurut kalian asli atau bukan atau itu hanya istrinya ya tapi agak bingung juga sih kalau istrinya masalahnya tadi ada sosok kaki loh kaki ngadep ke kesana dan ada yang komen tadi kalau itu hanya istri agak aneh sih kalau istri atau itu hanya boneka ya gue gak tau karena pendapat gue ya kayak gitu pendapat kalian kayak gimana guys oke lanjut ke video kedua oke disini kita bisa lihat di video ini ini lagi ada anak main game terus disini ditulis kursinya ditarikan tuh oke serang juga ya kalau lo lagi main game asik asik tiba-tiba kursi lo bergeser dan parahnya lagi ketika lo lagi di rumah itu lo sendirian orang tua lo lagi pergi dan lo cuma sendirian ya biasanya orang ditinggal di rumah sendirian ya kita biasanya anak kecil gue dulu juga main PS ya guys oke gitu kita lihat ya videonya apa yang terjadi samaan lagi oke dia main nih anjir tuh kayaknya nye prank gue gue pura-pura gak tau sih dulu kayak gini anjir 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 boy 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 ibunya lagi pegian terus-terus kursinya ditarik ya disini gak ada tali sih ini kemungkinan aja bisa terjadi ya usil banget ini hantunya guys pintu didobrak lemari dibuka anjir anjir kita lihat tapi kalau gue dulu kayak gini pura-pura gak denger ya padahal kita denger ada suara sesuatu keanehan pura-pura kita gak peduli gitu sebagai bocah ya takut lah takut beneran anjir tapi ini beneran dong ditarik kursinya oke ini video kedua ini cukup epic menurut gue gimana menurut kalian apakah ini epic ya epic banget sih kursinya ditarik dan posisi kaki kaki anak tadi itu lagi di atas gimana cara bisa mundur sepanjang itu ya dan ekspresi dari bocannya bener-bener oke next disini video ketiga yaitu kita bisa lihat oke ini kayak ada bocil-bocil ya nah disini ditulis nih anak ini memilih melihat pocang saat merekam temannya yang sedang bermain ayunan ada-ada aja dah main ayunan malem-malem mana enggak oke kita lihat videonya gue beri di mati posadu kebut ini main ayunan apa sih guys ayo 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 awas ayo ayo wah 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 waw ini real real banget cuy ini real banget cuy gila gila wow wow epic banget video yang ketiga ya gue trauma sih ada-ada aja gitu main malem-malem wow ini real banget kalau settingan sih Biasanya dia bakal nampakin diri dengan muka-muka tidak jelas ya Ini real banget, oke kita tonton sekali ya Ini ada bocah-bocah main ayunan Pake jarik ya Pake jarik Terus dia temennya nyorot ke semua sisi Ini gak sengaja di ke sisi lain Nah disini dia mencorot Entah kalian keliat apa-apa disini kayak ada yang nengok Cuma disini kayak sejenis Bantal sih Kecil banget Memang ada ya bocah yang sekecil ini Bocahnya langsung Apa itu Kalau dalam bahasa Indonesia Apa itu Apa itu pas dibilang kayak gitu Dan kameranya Dia coba zoom Bergerak dong Waduh fuck gue jadi dia udah gak akan disitu lagi sih Ini kita liat lagi ya Anjir Set Ini Ada-ada aja dah main ayunan malem-malem guys Sekarang masuk video keempat Oke video keempat Seorang anak cil Seorang anak cil Ditarik Hantu Oke Ditarik hantu Aduh epic moment banget nih Ditarik hantu Oke gue pengen liat hantu Nariknya kayak gimana Atau kakek tangan Atau kayak gimana Kita coba setel Oke Enak ini nangis Oke Kita liat Dan tiba-tiba Lampunya mati Dan Ini Sampai terbang guys Penarikannya gue coba ya Oke Nah ini nih Liat nih Nah ini nih tuh Kakinya Terbang Engga ini 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 Real apa gak sih Agak Oke kalo gue berpikir posisi normal Ya mungkin anak ini takut ketika orang tuanya mematikan lampu Makanya dia lari Kalo itu lompat Ya mungkin anaknya emang ketakutan sambil lompat gitu larinya Hmm Video keempat Ini real apa gak sih guys Menurut kalian Agak aneh Tapi Nyata Kalo ditarik harusnya ngegeser Tapi ini gak ada geser-gesernya Hmm Apakah ini beneran Atau hanya nangis biasa karena anaknya takut Karena lampunya dimatikan Oke Video Terakhir Itu video kelima Ya Disini kita bisa liat Berteman dengan hantu Aduh Emang Ehm Tapi kalo ngomongin berteman dengan hantu Gak usah dipungkirin sih Emang anak kecil lebih Indranya lebih aktif ya Ya karena banyak banget kasus-kasus seperti itu Kayak ngomong sendiri Kayak lo ngajak bocil ya Anak-anak kayak Bawa opat makan mah Itu ada hantunya gitu Kayak kita gak bisa ngeliat apa-apa Cuma anak itu bisa ngeliat Karena Kalo di islam ya Setau gue Kalo anak itu bisa ngeliat hantu Kan anak itu Umurnya masih kecil belum Jadi belum ngelakuin dosa lah ya Jadi kayak masih belum tau apa-apa Jadi kayak masih murni lah mereka Jadi makanya mereka bisa ngeliat-ngeliat hal-hal kayak gitu Kalo Indonesia udah Maksudnya kalo udah dewasa kok jadi Indonesia ya Kalo udah dewasa Yang setan sama yang manusia gue juga bingung dah Oke kita liat videonya Oke kita liat videonya Oke kita liat videonya Ini kayaknya Ini kayaknya Ukurannya Kalo diliat dari ukuran anak ini Hantunya seumuran Karena dia nariknya kayak gini Kalo dewasa pasti kan dia agak ke atas ya guys Gimana guys Ini dari 5 video yang lumayan epic dan yang terakhir bisa jadi nyata bisa jadi juga dua itu hanya imajinasi Ya I don't know Gue tidak tau Tapi itu pendapat gue Coba pendapat kalian kayak gimana Atau kan semua video ini hanya real atau ada dari konten kelima tadi hanya setting Gue kalo di posisi itu takut cuy Gue langsung ngajir waj Gue langsung dan video yang kelima gue langsung ngajiin dah tuh Biar aduh aduh ya anak-anak kalian harus dijaga lah ya Ini aja guys kalo gue misalnya Asal-asal kata So sorry guys Percaya gak percaya Ya emang ada Dan gue juga gak maksa kalian harus percaya Tapi video ini emang ada gitu Ya oke Thanks guys yang udah nonton video ini Jangan lupa like, comment, subscribe Sampai ketemu di selanjut Bye bye Sub indo by broth3rmax